5 insya'ata'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Madul Padal Poinnya Madul Padal Yang di sini Lin Mahmuz Lin Mahmuz Yang di sini Jawa Su Taklil Oke Kita Saya berikan angka Ini ceklanya Paham semua insya Allah ya Madul Padal 246 Kalian Mahmuz apa Syai Tun Syai An Tidak 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 T saya baca mat badalnya dua harokat kira-kira imah musuhnya berapa dan hukum apa kalau saya mat badalnya dua harokat berapa kan manusnya apa hukum sejauh-jauh takdirnya apa ini kami ya ini hukumnya kita masak lu terpas contoh dulu kalau contohan bisa amanu kemudian syaih dan juga tadi ini misalkan abah atau abu ya kita kasih sebagai contohnya ha mana-hamu ayat-hamu ayat satu bocak kita beritma baca kita di mahmudz cincangnya syaih jaih saya cincang di sini contohnya apa boleh untuk sebagai contoh Oke kita ubah sekarang Kalau misalkan saya baca Misalkan disini 4 harokat Apa konsekuasi matodalnya Berapa? 2, 4 dan 6 Bisa 2, bisa 4, bisa 6 Benar Takdirnya? Fathah, taklil, taklil Fathah, taklil Fathah, taklil Fathah, taklil Fathah, taklil, taklil Dua-duanya Fathah bisa, taklil Bisa Bidanya apa? Kalau yang fathah Berarti disininya 2 dan 6 Kalau taklil disininya 2 atau 4 Yang penting kalau rinah Mestinya 4, dia bisa semuanya Tergantung paketannya Ya, depan 6 Ini salah tulis Disini Disini insya Allah Ini akan untuk menggabungkan saya Terbaik semua Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke Lagi sekarang Kalau di Sita Taklil Mat badal berapa? Mat badal Mat badal 4 atau 4 atau Jawabannya Komprehensif Yang sangat-sangat 4 atau 6 Ditang musnah Kalau mat badalnya epat 4 Kalau matyaya 4 4 kalau ini 4 kalau ini 6 4 atau ini tinggal di otak arti kaya dan puzzle ya semoga bisa dipahami nah sudah emang suai jadi gabungan kita jadi tarasinya kalau mat badal dua harga kalau mat badal dua jilmahmusnya 4 kalau mat badalnya 4 jilmahmus 4 jilmahmus taklil kalau mat badalnya 6 jilmahmusnya 4 jilmahmus taklil boleh dua-duanya itu saja mudah jadi jadi ini yang perlu kita ada kalau untuk contoh kita buka lagi-lagi 45 kalau contoh saya tidak ingat langsung kalau aplikasinya ya kita lihat halaman 46 paragraf kedua halaman 46 paragraf kedua disitu ada ataitum man badal ih dahun lawatul ya jawa juhatuh wajihain kemudian syai'a kita mulai cara pertama coba kira-kira ini ya saya tanya per orang yang lain ikutin setelahnya coba kita mulai masya'a 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 yang terakhir syai'a 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 tawas benar surga yuk atait a-nya dua kemudian ihda fatah syai'a empat nafas bismillahirrahmanirrahim yuk yuk satu dua tiga ada minja yang gak usah kita bahas karena bukan satu suara aklamasi dan juga fatah takhulu disitu ada ibadah tahul belum kita bahas kan tapi gak masalah kita bahas sekarang kita mulai fatah sampai syai'a sesuai dengan apa yang kita bahas tadi satu dua tiga ini gini biar nafasnya kuat basnya hadir saja yang mendingan minimal takdir jangan takdir 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 satu dua tiga tiga cara kedua cara kedua 6 apa kira-kira jadi sudah 2 4 dan takut 5 dan 4 open book apa masalah apa apa taklir 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 berapa 4 jadi A4 berpadal dan juga syaih 4 tarik nafas 1 1 2 3 ya gak masalah masih pelang-pelang ini kan 5 ada oke sekarang yang ketiga yang ketiga maulana majarengka masalah perwakil majarengka isbah apanya ibu sibah padahal oke deketnya kalau ada kalau ada taklir 2 cara baca yang didaulurin apa taklir 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 berikutnya terakhir tawas lagi-lagi-lagi siap-siap bernafas kita 3 2 1 yang keempat yang keempat nah untuk keempat ini perlu saya bantu sedikit buat semuanya apa itu jikalau ada perbedaan ini main jama' misalkan ini matbadal apalagi itu ikhda jelaklil dan juga jimahmuz kalau ada yang sama ubah dulu dari yang paling dekat dengan wakof ini teori jama' ya ini lihat dulu ya teori ini buat semua buat jimah ada ayat kita tadi wa'ataitum wa'ataitum oke ikhda hun oke ikhda hun ya itu banyak lagi kita sesuai dengan perubahan saja syai' oke tadi 24 oke lah kita sudah selesai sekarang kita main isbah jadikan kalau isbah disininya isbah ini buat semua ininya apa nih apa aja fatah dan taklil dalaukan apa fatah bagian kedua taklil disininya 4 dan mana di dalaukan 4 dulu berarti 4 kemudian fatah lagi 6 taklil 4 taklil 6 kenapa karena ubahlah dari yang paling jauh dulu ininya pertahankan fatah dulu kenapa gak karena ini kan mainnya selain ini kan banyak perubahan jadi isbah sendiri memiliki 4 perubahan jadi isbah 1 isbah 2 3 ada ada 4 kalau tadi fatah 0 cuma 1 tawasut cuma 1 disininya 4 variasi bagaimana kalau kita ingin mengurutkannya seperti ini urutannya nanti yang penting ubah dari yang paling ujung dulu jangan langsung fatah tawasut ubah taklil tawasut fatah isbah itu sama saja kita merubah tengah duluan yang kita habisi adalah yang paling pojok dulu sini sudah habis 6 gak punya opsi lain baru ubah yang tengahnya kayak tadi kita mulai nomor 1 apa kosar kemudian fatah apa lagi tawasut oke kosar karena paling rendah kan kosar punya variasi lain gak enggak akhirnya selesai karena disini gak ada perubahan disini gak ada perubahan langsung berubah di apa tawasut disini taklil semoga nyambung yang lain disini ada perubahan lain gak gak ada karena gak punya perubahan langsung ke isbah isbah fatah 4 punya perubahan gak 6 kalau kanan dulu jangan ubah tengah hari dulu ubah yang paling pojok yang paling ujung dengan menjelang lokof setelah berubah baru ke tengah ada selain disini gak ada akhirnya berubah ke taklil tawasut taklil isbah dengan konji seperti ini bisa memudahkan untuk jamah setelah ini saya berikan contoh yang lain tapi ini dulu aja karena isbah itu yang mulai dimana amanya karena isbah kan punya variasi ini punya 4 dia kan masyarakat dia begah dia tempat variasi yang masih lapar variasi begini ayatnya lihat saya selamat ini siap satu dua tiga satu dua tiga yang faham baru dua tiga orang yang belum cara membaca empat isbah ini tadi kan kita konser saya bagaimana kita kalau merubah dari awal boleh tapi ada hukum dan ilmu tajuk kebawasan wakuf in jadi wakuf buat ngunggu variasi yang lain saya ulang baca pelan-pelan takik juga kuat cara keduanya apa masih diulang karena masih sama dia masih sepaket ini atau boleh ada perubahan baru ada selesai akhirnya apa dari awal boleh ini ini sudah menguasai maestro kedua-dua yang lain jadi ngurangnya disayat disini idahuna untuk matihan saja kita berhenti lawa gimana saja boleh berhenti nafas satu pelan-pelan tidak masalah satu dua tiga wahadudu ihdabun nakil mongkaran maka kulubin usayya masini kan? masini 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 ihdabun nakil mongkaran maka kulubin usayya selesai namanya ada namanya menghimpun seluruh versi yang dimiliki baca amin yang kita baca kita ambil contoh yang lain minum dulu kita ispir bahasa amin berikan contoh yang lebih simpel lagi tapi masih menghimpun minimal 2 variasi saya hapus ya silahkan lagi boleh boleh siap di foto boleh di share bagi yang ada grupnya di foto boleh di tulis boleh semua boleh insyaallah legal insyaallah masyaallah masyaallah itu mulai di abad kelima ketika begitu yang lain mungkin ya ini materi di luar itu mulai di abad kelima karena begitu banyaknya variasi ilmu kiroan kalau baca satu-satu waktu gak cukup belum belajar sikih belum belajar akidah belum belajar ini akhirnya dimunculkanlah teori yang namanya jamaah menghimpun berbagai macam variasi ilmu kiroan ada jamaah ada jamaah bilka 5 ada jamaah bilwakof ada jamaah bilaya yang paling advance adalah jamaah bilaya standardnya jamaah bilwakof yang gak terlalu direkomendasikan jamaah bilka 5 boleh tapi gak terlalu direkomendasikan jamaah yang gak terlalu masyarakat jamaah bilwakof yang paling terbaik jamaah bilaya saya dulu jamaah bilaya asyar sugro ayat tada yun setengah jam karena satu cara polon sebuah selayang mulai cari yang baru mulai cari yang baru jadi jamaah bilwakof perubahannya per wakof eh perayat jadi satu variasi perayat kode bisa punya lebih dari 4 variasi tergantung mata kulir dan lain sebagainya belum marah punya varis yang lain jadi ayat tada yun ayat apa 2 halaman terakhir al-baktoroh itu satu halaman dengan jamaah bilaya saya membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk baca ayat tada yun belum baca yang lain siap betol 30 juz belum dengan tajuinnya dan juga wakof dan ibetidanya oke sudah 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 semua kita kesempatan yang lain yang lebih simpel sedikit turun sedikit kita yang belum selesai silahkan cek tekan-tekan sekitar nanti biar bisa dimerajaan nih videonya di-share atau di-upload di-upload nanti cek gimana bisa menonton biar publik juga bisa memaraskan oke sekarang kita ceritakan yang lain yang lebih simpel Fatalako Adam Fatalako Adam kira-kira perubahan apa saja ada di sini apa yang perlu kita ubah di sini ada dua lumbung ada dua spot pertama jawasu taklil yang kedua madul badal oke sekarang kita coba cara pertama kalau jawasu taklil yang dilakukan apa Fatalako taklil fatah maka cara pertama kita fatahkan dulu yuk kita gabung dulu ya yang kedua mati berapa kalau fatah berapa faser bisa berapa aja faser 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 dengan ish siapa yang didahulukan faser berarti ini dengan kosar versi kedua apa fatah dan ish di fatah kita baca ish fatah punya faser enggak enggak berarti pindah ke cara berikutnya apa itu taklil berapa berapa taklil 4 dan 6 benar berapa yang dilakukan 4 yang rendah dulu yang kedua 6 berarti 4 variasi masya Allah gini cara jamahnya yang enggak 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 baca dulu baru tulis kita harus tulis fatah adam segini aja kita baca dikit biar lebih canjang ada mir mir robin mir robin yuk kita mulai variasi pertama 1 2 2 3 ini kita bahas yang ada perubah hanya satu suara aklamasi satu satu 2 3 ya mau enggak saya ulang dulu saya ulang cara pertama fatah lak adam mir robin yuk fatah lak adam mir robin langsung kedua pulang Cara ketiga Cepat Jadi kalau tidaknya kita feel fail dalam kata laku Tapi buat latihan tidak masuk seperti itu Jadi saya ulang nih Saya konklusikan Fata laku Adam Simpel Satu, dua, tiga Ada 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 sesuai dengan apa yang kita pahami Hai nasya Allah saya mau tanya kita mau dilawah apa mau habisin mati taklil Hai gunanya boleh saya mau semua orang-orang karena waktunya harus pilih satu habis tak dulu deh ya habisan taklil kalau ada waktu sekarang ada opsi ya udah yuk sekarang kita lanjutkan kalau untuk pasannya ibn tidak itu sudah di Fatalako jadi untuk jamaah itu saja kenapa fi'il fa'il jangan dipisah mutadah khobat jangan dipisah jarmajur jangan dipisah dorof madhruf kemudian atof ma'atuf na'at man'ud yang berkaitan dengan krimatikal yang diubah jadi buat latihan kita saja dalam seadaan dalam segi dirawatan itu berbeda lagi wain al-kori yungzor minibididai seorang kori dia jadi ibedidai yuk sudah ada menanyakan sebelum kita masuk akal wajib ada tujuh yang mudah hanya ada tujuh masyarakat 14-17 baik-baik ya sudah semua yang tulis tulis-tulis lagi aku dirilu wujudu 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 taklil dari Tafakan harman 39 paling bawah 39 dah akumulasinya ada 7 sudah semua insyaallah tangkap sudah ya yang belum sedangkan cek rekam-rekam sekitar secara masuk 7 buku-keluin yang pertama apa jikalau ada roh mafruha plus alif alifnya perubahan jadi roh mafruha plus alif dengan banyak perubahan contohnya apa ini mat badannya berapa pun dia tetap ishtar setelahnya a-lif yang dimakan siapanya ya fathahnya dan alifnya itu dan rohnya hanya kondisinya ketika ada roh mafruha setelahnya alif maka dia diimalahkan siapanya fathah dan alifnya majerah juga bisa tapi bacaan syubba awas gak majer mujir mujirah mujirah jadi mujirah karena ada roh mafruha setelahnya alif dibaca mujirah mujirah inna allah ashtar inna allah ashtar yaa bunyi bedakan bunyi taklil dan bunyi taklil roh kalau taklilnya ra mbak zik ra kalau taklil r ishtar taklil pasti taklil kok taklil belum tentu taklil benar selam taklil pasti taklil 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 belum tentu taklil taklil pasti taklil taklil belum tentu taklil Hai istari Allah baiklah istari-istari annafory annafory tari-tari ini sama dikit ya ya al-mutatarrafah Alif al-mutatarrafah Alif di akhir kata alifnya roh mafduha setelahnya alif di akhir kata bukan akhir kata-kata yang penting statusnya akhir kata hai 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 sekarang jikalau ada fatha plus alif plus roh maksuroh al-mutatarrafah Al-mutatarrafah akhir kata-kata dia yang takdir siapanya nih alifnya harus alif dan fath roh ini hanya sebagai simbol ataupun yang membuat mereka beruji takdir rohnya nggak bakal takdir contoh apa anna haru anna haru disini ada fathahnya ada alifnya dan rohnya kasroh coba anna haru anna haru minan neru minan neru baik diaktifkan harokahnya anna haru atau wakof anna haru kalau domah nggak bisa anna haru nggak bisa anna haru harus rohnya maksu roh kalau rohnya mafduha atau matumah tidak bisa kembali fathah seperti sedia kalah anna haru minta jari-minta itu sampai kan kalau di wakofkan jikalau roh maksu roh tetap taklir jadi kalau wasul anna haru kalau maksu roh anna haru kata jari-miu takti halan haru tak bisa anna haru jadi ingat generasinya pokoknya fathah plus alif plus roh maksuroh al-mutatarrafah yang di akhir kata baik wakof atau wasul boh goh yang bagi murus seperti berikutnya tetap biasa enggak kembali fathah jadi miu janna cinta jadi miu takti halan haru nggak bisa jadi kembali fathah dia harus maksu roh maksu roh baik wakof atau wah soal kalau sudah matumah mafduha tetap dibaca fathah seperti sedia kalah dan ingat harus al-mutatarrafah dasar kata kalau rohnya di tengah kata contohnya Pak Ansori dibuka itu eh temuk orang hawar yunan sorry yang mengatuh mantan sorry ilmu hampa puluh hampa ketemu ada contoh mantan sorry ada contoh angsori ada 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 akhir kata nggak masih ada maka dia nggak bisa kan seri tetap kembali seperti sedia kalah an-sori iya kenapa karena Mas bukan di akhirkan al-mutatarrafah adalah kata kunci juga dia harus semuanya di akhir kata tulisannya nggak mesti kan dia bisa nyambung yang penting status katanya di akhirnya bagaimana akhirnya kita sambil belajar bahasa al-mutatarrafah sorry wana mahariku saling wana mahariku karena setelah roh masih di buku nggak wana mahariku yang pertama apa roh mafthuha bertemu alif mutator roh roh mafthuha bertemu alif mutator roh mafthuha bertemu alif mutator roh mafthuha bertemu alif ya ya kan H bukan akhir berdua tambahan ya itu yang nomor satu ini ini dikannya mutator roh mafthuha bertemu alif tanda dia perlambut tambah juga boleh dikona tambah juga diperbolehkan di fa'ilam takul kasroh i'rob jadi kasrohnya harus berupa i'rob kalau ansori kasroh i'rob nggak kenapa karena kasrohnya idofi man ansorun seharusnya sebagai kolaman ansori yang jadi khobar atau sifatnya man tapi di ansori kenapa karena ada mutator fideh berupa huruf i'ab takalri jadi kasrohnya harus berupa kasroh i'rob dan di akhir kata gimana abu sorry misu benar belum itu 6 6 contoh semua tuh sama kalau si marian himari rohnya i'rob kan ya jadi tambah lagi aja jadi kasrohnya dia kasroh mau rohba jadi kasrohnya karena faktor i'rob masalah faktor diajil i'rob ya kalau dinamerasikan rohnya di akhir kata kasrohnya karena faktor i'rob ya roh kalau ini saya tulis panjang nama saya lebih-lebih ya bawahnya al-roh-u al-mutator-roh-fah roh di akhir kata al-maqsu roh al-maqsu roh al-maqsu roh lil i'rob karena faktor i'rob jadi kata kuncinya rohnya di akhir kata kasrohnya kasroh i'rob ya di malika abiswa wa ala abisirihim gishawah wa ala abisirihim gishawah agisir gishawah fihh nur lilabir lilabir Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masuk nomor tiga Tadi kaedah-kaedah Sekarang kosa kata Yang ketiga adalah Kosa kata Attauro Yang ketiga Attauro 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 Nah kosa kata Attauro Ini hapus ya Yang ketiga Yang keempat apa Kafirin Jadi kafirin Kita berkaitin lah Tokonya kosa kata kafirin Ya kafirin Harus ditaklil Kefirin Kefirin Nah disini Attauro 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 Yang kelima apa Ro'a Apa yang taklil Yang taklil Fathahnya Ro' Fathahnya Hamza Dan Alif Jadi taklil itu bisa Fathah plus Alif Atau Fathah plus Fathah plus Alif Jadi Ro'a Coba Re'e Re'e Nah Coba Ar-re'e Hustawne Ar-re'e Hustawne Istafne kita bahas Belum kita bahas Yang penting Yang penting Ar-re'e 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 Baik Kosa kata Ro'a Ini nomor tiga Kosa kata Attauro Ini adalah kedua kaedah Nomor tiga Kosa kata Attauro Yang keempat Kefirin Fathah plus Alif Fathah plus Alif Kosa kata Attauro Re'e Selagi setelahnya Bukan berupa Sukun Jadi apa Setelahnya Berharokah Atau lagi Wakof Coba Re'e Wakof coba Atau setelahnya Nggak sukun Harokat Setelahnya Ro'ahu Jadi coba Re'e Tapi kalau Setelah Kosa kata Ro'ab Sukun Contohnya Ro'al Komar Ro'al Komar Ada sekun Gugur Taklirnya Jadi kembali Seperti setiap Kata Ro'al Komar Coba yuk Ro'al Jadi nomor lima Punya pantangan Apa pantangannya Bila Masol Dan setelahnya Berlepas Sukun Hanya itu Kalau Wasol Setelahnya Berharokah Atau Tentang Wakof Dia kembali Re'e 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 Pantangan Nomor lima Adalah Tentang Wasol Dan Berlepas Dengan Sukun Gugur 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 Kalau ada yang ingin mengubah Ya boleh Tinggal siapa dia Kita ingin mengubah Kita mau buat referendum Rubah Simbol Fathah Gambar Kembang Bisa aja Boleh Tinggal apakah diterima oleh Republik Dan publik Dan lain Dan tidak Kenapa Karena dia Taufi Hal yang disepakati oleh Ulama Ditulis oleh Kholi Ubn Ahmad Dan seterusnya Bisa diubah Tapi yang perlu diubah Itu ngapain Mungkin Sosiasi lagi Ini aja belum selesai Intinya Kalau Bisa berubah Namun Setelah kesepakatan Dia harus diberikan Tadi apa Nukto Masjidatul Yang pekat Tengah Bukam insya Allah Lanjut Dua lagi Sekarang Yang keenam Membahas Huruf hija'iyah Apa Mohon maaf Membahas Mengenai Madad kobi'i harfi Madad kobi'i harfi Madad kobi'i harfi Madad kobi'i harfi Ada lima Ada lima Hayyul Tahur Gak semua kita bahas Jadi hayyul tahur Ada beberapa saja Dan Di beberapa tempat Oke Hayyul Tahur Nomor lima Nomor enam H Ada Ya Ada Yang gak ada To H Ada Ro Ada Hayyul Toru H Dimana Di Hamim Dan Rekan-rekan Berita Hamim Terang Ulang Jadi H Coba H M H M Kalau ingat Ibedahkan Bunyinya H Taklil Dan M M M Yang kedua Ya Ya Di mana Tidak Tidak Di semua tempat Hanya Di Taf H Ya A In So Jadi Tidak Di semua Ya Ya Tidak H H H H H H H H nya jadi kaf he insod karena kalau itu H sudah ima ima lah jadi nomor ini Ia dengan H satu contoh kaf he kaf he yu ainsod oke jawab kita berikan kaf he yu ainsod kaf he yu ainsod nah kalau roh ada dua variasi alif lam roh atau alif lam nim roh alif lam re dan alif lam nim re ini gak bisa kita tulis maksudnya apa kita berikan contoh ini maksudnya contoh seperti yasin tidak masuk di pembahasan kita alias dibaca seperti setiakala yasin bukan yasin karena iya di maktabi hanya ada dua yasin dan kaf he yu ainsod yu ainsod dikamin insyaallah asyaallah baik kalau kok tidak ada takdir aiin di ra yah 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 di H, IA, H, ROH kalau H di semua contoh kebetulan hanya Hamim saja kalau di IA punya 2 contoh Kaf Ha Enson dan IA SIN IA SIN tetap dibaca seperti Setiaqara Fatah yang di taklil hanya contoh Kaf Ha Enson H ada 2 contoh ini dan di TOH H yang di H dimarahkan di Sinitak Hilga ROH di semua tempat Alif Ram ROR dan Alif Ram Lim ROR TOH tidak ada mau lalu berarti di Fawati Huswar Fawati Huswar semua Fawati Huswar ada berapa huruf Fawati Huswar? yang berapa huruf Fawati Huswar? ada adalah 14 namanya apa? ada berapa variasi 14 huruf 14 juga apa itu contohnya alif lamim satu dua apa? alif lamim sod tiga alif lam roh alif lamim roh kaf haya ainsod toha tosin mim tosin yasin sod hamim ainsin ainsin kof kof nun semoga nyambung ada audionya 14 jadi hurufnya 14 variasinya juga 14 terakhir sayonara kita ada apa itu yang ketujuh Zawatul ya di sepuluh surat jadi ada sepuluh kan jadi kalian jawaz itu kan jawaz taklir ada empat yang pertama yang nomor tujuh ini Zawatul tapi di sepuluh surat tergendaris ada sepuluh surat tertentu yang akhirannya harus ditaklirkan harus ya ya ketika memang di akhir ayat beneran kalau gak di akhir ayat se enggak bahasnya lagi enam tujuh ini aja semoga ya Zawatul ya seperti nama satu di tapi apa fi sepul di awahir di awahir di sepuluh di akhir dari sepuluh surat apanya suratnya empat di luar juz 30 enam juz 30 di buku ada coba yuk kita mulai toha annajm annajm ya orang toha annajm kemudian alma'arij kemudian al-qiyama 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 poha annajm al-ma'arij al-qiyama yuk poha annajm al-ma'arij al-qiyama ini luar juz 30 juz 30 juz 30 sudah enam apa aja nih abas abasi 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 kemudian nge Dustin al-a'la al-layl al-duha al-ala al-nazi'at al-abas al-a'la al-layl al-abduha al-ala ada 10 surat kalau kira-kira ada 11 tapi orangnya cuma 10 kenapa karena tidak mengikut disertakan asyams karena asyams jadi akhir-akhir banget kita bahas nanti artinya apa jikalau lawatulia berada di 10 surat ini maka harus selalu taklir tidak bisa masuk ke teori nameru satu jawa sudah taklir harus ujubut taklir bawatulia fi awa khiri asli suar alif yang menggunakan fisir iya di penghujung dari dalam di penghujung 10 surat kita contoh kita baca abduha sekarang kita latihan nasya Allah terbaik mau buka harus boleh jadi materi kita pertama saya kita lanjutkan materinya di pertemuan berikutnya sekarang kita buka faras dulu untuk latihan pelajar mandiri kita coba dibuka halaman yang membahas mengenai abduha sedang saya cari halamannya bagaimana menemukan setelah itu semua yang paling kanan bacaan hal yang tengah adalah penjelasan-penjelasan transformasi dan perubahannya yang paling kiri adalah bacaan warisnya sudah ketemu silahkan di cek halaman dua titik tiga dua tiga baik ya masya Allah kita baca abduha dia yang cukup fenomenal ini si optimis nih ntar makhluk atau isya ntar dream flip sudah ada beberapa meskid yang menjawab abduha selamatnya kan hanya dengan berlaku kan ingin ikutin tanpa kaidah sekarang sudah kaidah sudah bakalan ikut sudah bakalan follower following father yo yo sedang ketemu kita baca isti'adah dan masalah bersama-sama bismillahirrahmanirrahim yo wabduha ya matnya tobi'i saja wabduha wabduha coba bismillahirrahmanirrahim matadid kalau dua akad benar-benar coba satu dua tiga bismillahirrahmanirrahim langsung coba bismillahirrahmanirrahim bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim yang salah bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim itu sudah tiga bahkan empat yang legal yang ilegal tiga Oke pulang wadduha 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 berikutnya 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 berapa dulu kalau ada 246 dahulu kan iya walalah jadi di suatu kata tiga perubahan pertama nakal walah lah yang kedua matel 246 yang ketiga rohnya Allah saya berikan kita berikan contoh cara pertama wadduha 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 itu meraboklah kita masih merabok sama Salao coba tahu tuh gue lol hud Companies bro YOU jadi dia harus warna khiratu khayyidullaka minaloola bukan akhiro, akhira mulai men-softkan bunyinya yuk yang 6 harapkan 1,2,3 masya Allah selamat menikmati 6 1,2,3 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 edom 1,2,3 1,8 1,2,3 2,3 1,2,3 1,2,3 2,3 MILTA 2,3 3,5 selamat menikmati 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 itulah selamat menikmati 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 selamat menikmati